Oke guys, kembali lagi di channel gue, Fendi Koper Ayo, hujanlah guys Oke guys, ini hari ini gue sangat bahagia banget Karena kenapa nih? Karena hujannya awet banget guys Dari malam tahun baru sampe sekarang masih hujan guys Ini doa-doa para jomblo, ini cakabul ini mah Hujan guys, bisa didengar suara kecusano, suara ASMR anjir Oke guys, kenapa sih gue membawa video ini? Karena gue mau memperlihatkan keadaan ikan-ikan gue kalau lagi hujan guys Karena gue juga penasaran banget, tingin banget ngeliat ikan-ikan gue kalau lagi hujan gini guys Apakah dia ke dinginan atau tidak? Karena dia di air mulu ya guys ya Bangga dia tiris, tiris itu naun ya Tiris itu dinginnya, tirisnya Eh, udah tau airnya Oke guys, jadi kita bakal liat ikan-ikannya guys Tuh liat, hujan Jadi kok dibuka gue ke hujanan Tuh, hujan anjir Oke, kita langsung liat aja guys Ini payungnya gak bisa dimbat Eh, sama gue ya Kita langsung tutup aja guys Oke guys, jadi ini dia keadaan ikan gue kalau lagi hujan guys Aduh Liat guys, ikan-ikan gue kalau lagi ke hujanan nih Banjir banget ya Tapi alhamdulillah ini aman, karena disana ada lubang ya Jadi kalau banjir pun tidak apalah Aduh payungnya gak bisa diem anjir Tuh guys Ini keadaannya kalau lagi hujan Ikan-ikannya pada berdiam diri Ngumpet disana ngemuk hujanan Dia takut kena air guys Eh Dia emang di air anjir Baca Tuh 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 Dia takut kena air guys Eh Dia emang di air anjir Ngapain takut Ngapain takut ya PA gue emang Tuh guys Dan alhamdulillah ini tidak berpotensi geledek ya guys Jadi gue menang buat video Kalau kemarin tuh berpotensi geledek dan petir ya Makanya gue takut Kalau sekarang tidak berpotensi guys Jadi aman-aman aja guys Tuh Ini kalikan gue Dan ini Kolam umpannya guys Ini ada umpannya dalam Tapi udah pada habis Tinggal patin doang Tuh guys Keren ya Jadi kalau hujan-hujan gini Ikannya pada di dalam Nggak mau kehujanan Padahal dia juga tinggalnya di air Tapi dia takut kena air hujan mungkin ya Tuh Lihat Disitu ada ikan leopard Eh Leopard Iya Leopard Disana ada ikan TSN Gede-gede banget guys Sekarang alhamdulillah Udah perkiraan tuh udah ukuran 30an guys Eh 30-40an lah Udah lumayan gede lah Oke Jadi ini keadaan Yang di kolam 1 guys Ini kolam 1 ya Kita bakal lihat di kolam 2 Yaitu di kolam bathtub guys Oke Jadi di kolam bathtub ini Isinya cuma ikan teman Nggak ada ikan lain Dan Yang sudah gue ceritain Kalau ikan teman gue Satu mati ya Ya kalau kalian mau lihat ceritanya Ada di video sebelumnya guys Gue sudah menceritakan Dan Gue kehujanan guys Eh Oh jadi kehujanan Jadi ini dia Kolam ini gue pakai penutup ya Ini penutupnya dari kaca Kenapa sih pakai kaca? Karena Biar si Cahaya itu tembus guys Cahaya matahari kan bagus ya Untuk ikan-ikan Jadi ya Tembus gitu guys Ini pakai kaca rumah Gue betak Kayak bisa Tanpa Ada perizinan Tapi udah diizinkan Sama Keluarga gue Jadi udah aman ya Dan disini ada Mesin filter Ini gue Taruh dulu ya Payungnya Kehujanan gue Cuy Jadi disini ada Mesin filternya Tuh Ini mesin filternya Kayak Masih yang dulu Tapi gue pindah posisi Kayak sebenarnya kan Dia disitu ya Sekarang pindah kesini Dan di dalam situ Ada ikan-ikan Tau mana Tapi gak kelihatan Dan alhamdulillah Ini suhunya Stabil terus ya guys ya Kadang stabil Kadang kagak Kalau lagi hujan Gak stabil Tapi kalau Lagi pak Kalau lagi gak hujan Ya stabil Karena akan kena sinar juga Jadi dingin Kagak Panas Enggak Ya Standar lah Standar SNI Anjay Ini Cuy Standar Negara Indonesia Oke Jadi bisa dilihat Ikan-ikan Tau mana Ada disitu Nih Kehujanan Gue Cuy Kita lihat ya Jadi kantor mana Dari sebelah sini Dia ngumpat ya Itu dia Coraknya gak kelihatan ya Padahal di Aslinya Tanpa kamera Itu coraknya bagus Tapi disini kok Gelek sih Kamera gue Burik Anjir Disitu ada kantor mana Dua ekor Tuh Ya Dia tidak kedinginan Karena dia Emang tinggalnya di air Dan kalau dikasih Heater Gak jelas guys Ini kolam Dikasih heater Gak lucu kali Dan ini dia penutupnya Pake sheng juga ya Biar makin jauh Sini pake Eh bukan sheng ini Dublis Eh dublis Asbest Pake asbest Dan sini ada Tanaman pupuk-pupuk Kenapa sih Pake tanaman pupuk-pupuk Sekarang gue buka dulu Ini dibukanya Mau udah geser ya Karena kan nih penutup mahal Anjai Sombong kali Babang Niko Eh beranak guys Gue beli cuma dua Sekarang Eh beranak guys Beranak nih Ini udah beranak guys Eh gue bisa ternak nih Ternak pupuk-pupuk Eh kapu-kapu Ini namanya kapu-kapu Eh Bisa ternak Ini gue beli cuma dua Harga satu aneh itu Rp10.000 Sebenarnya 15 ya Tapi karena gue minta Kurangin Gue cuma bawa uang Rp20.000 akhirnya dikasih Rp10.000an Jadi gue dapet dua guys Ini beranak nih Ntar makin banyak Makin bagus ya Ini kita tutup lagi Mode geser Tetang Nggak ya pecah nih Sampai Nih ditutupnya Dari sebelah sana guys Kita dulu ya Kita dulu payung Kita tutup Kehujanan gue cuy Oke jadi udah ketutup ya Ntar udah angkat Oke jadi ini keadaannya guys Keadaan Si kolame dan si ikannya Kalau lagi hujan Ini hujannya sangat Lumayan deras ya Tapi ini Masih standar Masih SMI Standar negara Indonesia Dan Kita bisa naik ke sana guys Dople Eh licin tuh Nggak jadi Nggak jadi Takut gue Oke guys Jadi ini dia Tempatnya nih Kita bisa hujan-hujanan Tapi karena gue nggak mau hujan-hujanan ya Ngeri sakit Jadi gue nggak mau Tentu ikannya Tuh ikan Tuh ikannya tuh Ah ngumpet PO dia mah PA maksudnya Oke jadi kita bakal melihat media filter yang ini guys Gue penasaran guys Sama media filter yang ini Oh padahal cuma diisi Ini doang ya guys ya Cuma diisi Lalu guys Ininya susah guys Cuma diisi Kapas pun jadi guys Tuh Kapas Dan kalau yang sebelah sana Kita lihat yang sebelah sana ya Ini pasti yang sebelah sini udah kotor guys Tuh kan udah kotor kan Tuh Pasti kotor guys Kalau yang ini Tuh guys Kotor ya Ini isinya tuh ada Banyak ya Udah gue jelasin di video sebelumnya Jadi kalau kalian mau tau Apa aja isinya Kalian nonton di video sebelumnya Yang kata Eh yang gue nyuci Mesin ember ininya guys Ya Dan ini hujannya semakin deras Ini semakin seru Tandanya Semakin asik tuh hujan-hujanan Mana cuci dingin coy Kalau yang ini masih lumayan Lumayan bersih ya Eh Kalau ini masih lumayan bersih tuh Oke Dan disana Disana sampah Sampah tumbuhan Ditebangin sama abah gue guys Ini mantap Jadi gini guys Kondisi ikan-ikan gue Alhamdulillah ikan-ikan yang sehat Dan Ini airnya sangatlah dingin guys nih Kalau gue coba Tuh Dingin guys Tapi kalau udah berhenti hujannya Kenapa panas lagi ya Anget Jadi Mengikuti Suhu Alam guys Kalau Di Alamnya panas ya Panas Akhirnya Kalau alamnya dingin ya Dingin ya Ngikutin aja Makanya ini gue gak kasih tutupan Biar stabil banget guys Soalnya Alamnya juga gede Ikannya dikit Ikan lele Semua lagi isinya Malah banget Ikan-ikan yang lain Gak ada Ini cocoknya di siapa Gitu Gue bingung guys Karena kan Aquarium gua Terarium gua Belum diisi Ini juga kurang Jadi Aduh masih banyak banget guys Eh Tumpleh Kayungnya tumpleh Jadi gitu guys Ya Sayang sekali cuy Ini gak apa-apa Dan Gue paling seneng yang disini guys Keren aja gitu Ini sepi padahal ya Gak ada apa-apa Tapi keren aja Mantap Yang ini juga keren Kalau sampai aja Mantap seluruh ini Duh 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 Anjir Senggol Pro Eksenggol Kelepas Akhir Duh Hampir Gak tenggelam Kamu Ini payungnya Elite banget guys Tuh Wow Ada sorek gurusukan Ada dong Oke guys Kayaknya segitu aja guys Gue udah lumayan Kedinginan Oh iya Ini kolam Umpana Jadi kalau Umpana Disini semua guys Ah Umpana Disini semua Aduh Ini payungnya Kita standarin dulu Eh Di standarin Kita taruh dulu Maksudnya Jadi ini Umpan Umpana Kita ambil Ya Eh Gayungnya Resenya Kita ambil Si ikannya Nih Tuh Umpan Umpana Tuh Tuh Umpan Umpana Mantap ya Oke guys Sekarang segitu aja Guys ya Ini hujannya Makin deres Bukan makin redam Makin deres Coy Oke segitu aja Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan share Temen-temen KMP Temen-temen Kain tau Video-video Melayu tentang Kampai datar Oke Jadi ini dia ikannya Keadaan ikannya Sangat baik Tidak terjadi Apa-apa Kepada ikan Gua Dan Alhamdulillah Disini Tidak banjir Jadi aman Aman aja Gak bakal Lepas Oke Bye bye guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye